Pemirsa, karena malu hamil di luar nikah, seorang gadis yang masih berumur 18 tahun tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya di kota Cimahi. Bahkan pelaku menyimpan jasad bayinya di atap rumah tetangganya. Kini pelaku pun terancam hukuman 7 tahun penjara. SP, seorang gadis yang masih berumur 18 tahun tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya di kawasan Molong, kota Cimahi. Bahkan untuk menghilangkan jejak, pelaku pun menyimpan jasad bayi di atap rumah tetangganya. Motif pelaku karena malu hamil di luar pernikahan serta hubungan yang tidak direstui orang tuanya. Selang tiga hari, jasad bayi ditemukan pehuni rumah karena mencium bau busuk seperti bangkai tikus. Setelah membunuh dan membuang bayinya, pelaku melarikan diri ke kampung halamannya di Arjasari, Kabupaten Bandung. Pelaku pun ditangkap oleh anggota unit restrim POKSEC Cimahi Selatan. Modus perandainya karena malu, karena takut ketahuan sama keluarga. Dan di sisi lainnya, laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Di lain pihak juga, dia tidak mendapat restu dari keluarganya. Sehingga hubungan mereka putus. Kena mempertanggung jawabkan perbuatannya, SP yang masih berumur 18 tahun, terancam hukuman 7 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV